Nah Josiah pernah mengatakan, tidak gampang takluk oleh kegagalan dan terus menciptakan muan perubahan. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Azura. Aku merupakan mahasiswa dari Public Relations Day, Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dan kali ini aku akan membahas sedikit pidato mengenai pentingnya mahasiswa sebagai pencegah hoax di Indonesia. Hoax atau berita bohong bukan lagi hal janggal yang terdengar di telinga kita, baik itu dalam kehidupan media sosial ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hal ini disebabkan oleh informasi yang semakin mudah kita terima, baik itu melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, ataupun yang lainnya. Sudah banyak sekali kampanye anti-hoax dilakukan oleh pemerintah, termasuk webinar anti-hoax ataupun hal-hal yang lainnya. Namun sadarkah kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ternyata sangat berperan penting dalam mencegah penyebaran hoax di Indonesia. Sejak virus corona yang menjangkit negara China dan sebagian besar negara-negara yang ada di dunia, termasuk negara Indonesia, banyak sekali informasi palsu mengenai virus tersebut. Di sinilah sesungguhnya peran seorang mahasiswa sebagai kaum terpelajar yang tidak mudah terfekasi oleh opini publik dan yang lebih kritis ketika mendengar suatu informasi dan bisa mengkaji ulang, sehingga kita bisa tahu bagaimana nih berita ini bisa dikatakan bahwa semua datanya valid dan mana yang dikatakan dengan hoax. Salah satu contohnya lagi ketika awal Febru 21 di bulan Januari, pada saat itu peluncuran vaksinasi COVID-19 telah dilakukan. Namun ternyata ekspetasi tidak sesuai realita. Banyak sekali situs web anti-vaksin yang memberikan berita-berita palsu sehingga membuat masyarakat takut dan terkecoh untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, pada kala itu banyak sekali rumor mengenai vaksin yang beredar. Salah satunya adalah vaksin dapat menyebabkan kematian, vaksin dapat menyebabkan kelumpuhan, dan vaksin dapat merubah manusia menjadi zombie. Itu merupakan salah satu rumor vaksin yang beredar luas di kalangan masyarakat. Padahal, pada realitanya, vaksin memang tidak dapat bekerja dengan sama di setiap tubuh manusia. Dan vaksin pun memiliki jangka waktu untuk bertahan di tubuh kita. Jadi, memang vaksin tidak dapat menjegah kita untuk terhindar dari COVID-19. Tapi, vaksin dapat meredakan gejala dari virus COVID-19 itu sendiri. Dan hal-hal seperti inilah yang harus kita sebarkan kepada orang lain agar suatu informasi itu dapat disimak hingga akhir. Jadi, tidak hanya awalnya saja, tidak hanya covernya saja yang kita tahu. Itu kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya berperan sebagai agent of chance, sebagai agent of control, yang memberikan rasa keamanan dan perubahan bagi masyarakat. Hal itu dapat kita lakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama adalah cerdas dalam menggunakan internet. Maksudnya, cerdas dalam menggunakan internet adalah kita bisa memilah dan memilih hal-hal apa saja yang bisa kita cari di internet. Yang kedua adalah budayakan membaca hingga selesai. Ini merupakan salah satu kebudayaan kita yang sering sekali kita tinggalkan. Banyak sekali ketika kita membaca sebuah berita atau informasi, kita cenderung membaca sepenggal saja dari isi tersebut. Sehingga kita tidak tahu nih, sumber beritanya itu dari siapa, isinya, endingnya itu bagaimana, kita tidak tahu. Seharusnya, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita lebih detail mengecek dari mana sumber informasi tersebut didapat. Yang ketiga adalah tidak menyebarluaskan hoax. Mengapa demikian? Karena dalam Undang-Undang IPA 28 ayat 1 menjelaskan bahwa barang siapa yang menyebarluaskan hoax dapat dimasukkan ke jeruji besi. Jadi kita bisa cek dan dicek lagi. Sering kali nih, di mahasiswa kita dapat broadcast tentang beasiswa. Beasiswa 12 juta dapat dengan kamu mengisi link Google Form ini. Lalu kita isi dan kita share ke teman-teman kita. Padahal itu hoax dan data kita bisa disalahgunakan. Tapi karena kita tergiur dan tidak mengecek ulang broadcast ini berasal dari mana, kita main asal sebarkan saja. Padahal akibatnya fatal. Mungkin itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pergerakan hoax di Indonesia. Dan kita sebagai mahasiswa yang mengkomunikasi, sudah seharusnya menunjukkan bahwa kita memang bangsa yang terdidik dan bangsa yang kritis. Sehingga hal ini dapat kita cegah. Mungkin dapat menunfaat ke teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dari video saya ini. Silahkan ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Tapi dan kurang saya mohon maaf. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.